Sementara itu hari ini anak AG akan menjalani sidang putusan perkara penganihaan terhadap David Ozora di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Meski demikian anak AG yang masih di bawah ubor tidak wajib hadir langsung saat pembacaan Fonis Hakim. Sidang putusan anak AG rencananya akan digelar di ruang tujuh sidang anak pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin Siang. Kekasih Mario Dandi tersebut dituntut hukuman 4 tahun penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. AG didakwa melanggar pasal 355 tentang tindak pidana pengenayaan berat disertai perencanaan. Berbeda dari sebelumnya sidang berlangsung tertutup pada sidang putusan berlangsung terbuka. Meski demikian karena masih di bawah umur anak AG tidak wajib datang ke sidang putusan. Paling maksimal 20 orang gitu kan. Jadi walaupun terbuka tetap nanti ada pembatasan untuk yang bisa masuk ke dalam. Oke karena Pak Undang-Undang 61 pasal 1 menyebutkan pembacaan putusan terbuka tapi anak terdakwa tersebut tidak wajib hadir. Bisa hadir bisa tidak. Persidangan anak AG dengan hakim tunggal terbilang kilat. Proses persidangan harus sudah keluar putusan 10 hari sebelum masa tahan AG berakhir pada 17 April 2023. Tim Deputan Ainews melaporkan.